Bagi seorang tenaga pengajar atau guru, tantangan dalam mengelola pendidikan seringkali menjadi hambatan yang mengganggu proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Oleh karena itu, pentingnya manajemen pendidikan tidak dapat diabaikan. Manajemen pendidikan melibatkan konsep, praktek, dan teori yang relevan, serta membutuhkan partisipasi aktif dari para tenaga pendidik. Jika Anda tengah mengalami kesulitan dalam mengelola pendidikan, buku manajemen pendidikan, konsep, dan prinsip pengelolaan sekolah, karya hambali adalah bacaan yang patut dipertimbangkan. Buku ini terbagi dalam 12 bab yang tidak hanya membahas konsep sistem dan mutu pendidikan, Tetapi juga mengulas aspek penting lainnya, seperti efektivitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kepemimpinan, kinerja guru, budaya organisasi, motivasi kerja, dan lainnya. Dalam konteks pendidikan, sebuah organisasi sekolah harus memenuhi berbagai komponen, seperti kurikulum, manajemen, peserta didik, sarana, serta peran masyarakat untuk menjaga standar mutu pendidikan. Oleh karena itu, banyak organisasi sekolah yang terus berbenah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan hasil belajar siswa. Buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dalam memperbaiki manajemen pendidikan di berbagai sekolah. Meskipun dikemas dengan gaya yang sedikit kaku dan ilmiah, kelebihannya terletak pada keobjektifannya dan kemampuannya menyajikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini sangat cocok untuk kalangan akademisi seperti guru, tenaga pengajar, dan instansi pendidikan. Dengan demikian, para tenaga pendidik dapat memperoleh sumber daya yang bernilai untuk meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepablishtore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda. Terima kasih.